Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon Nah di video kali ini, gue mau unboxing jam tangan Casio G-Shock Kali ini gue mau unboxing 2 unit sekaligus Bocoran aja, ini adalah G-Shock seri entry level, dua-duanya di harga 1 jutaan Yang sebelah kiri ini model G-Shock klasik dan yang sebelah kanan ini model G-Shock terbaru Oke, penasaran G-Shock apa yang gue beli? Simak videonya sampai selesai, oke? Oke guys, gak usah berlama-lama, kita langsung unboxing aja dua-duanya, yuk! Dan ini dia, di tangan gue udah ada dua box Casio G-Shock Yang sebelah kiri ini berwarna metallic grey, dan yang sebelah kanan ini berwarna metallic black Jadi enaknya mana dulu nih yang gue unboxing? Yang grey dulu deh Oke, kita langsung aja buka G-Shock apa yang ada di dalamnya Ini dia G-Shock pertama adalah seri G-D400 Oke, G-D400 sudah keluar Kita langsung menuju ke kotak hitam Ini dia, jam tangannya G-Shock kedua adalah seri Tara, DW 5700 G- Nah guys, sekarang gue akan bahas kenapa kedua jam tangan ini memiliki harga yang hampir sama. Padahal secara fisik terlihat jelas keduanya memiliki bentuk yang berbeda. Nah tapi, mereka juga punya beberapa kesamaan. Di antaranya yaitu, yang pertama kedua jam tangan ini sama-sama menggunakan case material berbahan resin dengan kualitas terbaik. Dan kesan pertama saat gue pegang jam tangan ini, kedua jam tangan ini ya, itu rasanya tuh kokoh. Jadi padat ya, compact banget. Yang kedua, glass materialnya sama-sama memakai bahan mineral kristal yang dikenal jernih. Dan pastinya dial di dalam sini bisa terlihat sangat jelas walaupun dalam keadaan minim cahaya. Yang ketiga, strap material dari kedua jam tangan ini sama-sama berbahan rubber. Nah, tapi perbedaannya di seri GD400, ini strapnya sedikit lebih tebal dan bertekstur ya. Jadi, terkesan lebih kokoh daripada seri DW5700 yang ini. Yang keempat yaitu, selain sebagai penunjuk waktu, kedua jam tangan ini juga sudah dibekali dengan tiga fitur tambahan. Yang pertama ada fitur alarm, yang kedua ada fitur timer countdown untuk menghitung waktu mundur, yang ketiga ada fitur stopwatch, dan ya ada tiga fitur tambahan di dua jam tangan ini. Dan yang kelima, kedua jam tangan ini sudah dibekali dengan fitur water resistance sampai 20 bar atau sampai dengan 20 ATM. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau dipakai berenang, jam tangannya itu udah aman, jangan takut rusak ya. Oke? Nah, guys, itu tadi beberapa persamaan dari G-Shock seri GD400 dan seri DW5700. Nah, kalau ada persamaan, biasanya ada perbedaan nih. Gue akan bahas sedikit perbedaannya ya. Yang pertama yaitu adanya fitur wartime pada G-Shock seri DW5700. Nah, untuk fungsinya sendiri, wartime itu bisa untuk mengetahui 31 zona waktu berbeda di dunia. Contohnya, ini ada kode SIN atau kode kota Singapura. Kalau kita tekan tombol forward, itu berubah jadi HKG atau Hong Kong. Kita tekan lagi, berubah lagi. Dan seterusnya sampai 31 kota berbeda, disini sudah langsung menunjukkan waktu. Jadi, kita bisa tahu waktu di 30 zona waktu yang berbeda di seluruh dunia. Itu kecanggihannya dari G-Shock seri GD400 ini. Nah, kemudian untuk perbedaan selanjutnya, yaitu terletak pada diameternya. Dimana diameter G-Shock seri GD400 ini, diameternya sebesar 49 mm. Dan G-Shock seri DW5700 ini, dia lebih kecil diameternya, yaitu sekitar 45 mm. Dan pada akhirnya, gue harus ngasih alasan kenapa gue beli G-Shock seri GD400 ini dan G-Shock seri DW5700 ini. Yang pertama, keduanya memiliki harga yang relatif sama, memiliki fitur yang kurang lebih sama, terus kemudian punya spesifikasi yang hampir-hampir mirip. Nah, tapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, niatnya itu gue beli GD400 ini, mau gue pakai buat sehari-hari, buat main, dan buat olahraga khususnya. Kenapa? Karena GD400 ini udah dilengkapi dengan bulbars atau behel pelindung ya. Jadi, kalau kita olahraga, itu kita nggak usah takut kacanya pecah, karena bulbar ini melindungi kaca dari benturan secara langsung. Nah, sedangkan yang seri DW5700 ini, secara desain dia lebih kalem, lebih cool, nggak neko-neko. Jadi, cocok buat dibawa kerja, ataupun dibawa kondangan deh. Jadi, bisa dibilang gue akan pakai seri DW5700 ini untuk acara-acara yang formal. Dan GD400 ini untuk acara santai aja sih sehari-hari. So, gimana menurut kalian? Di antara dua ini kalian pilih yang mana? Itu terserah kalian, yang jelas keduanya memang sangat layak untuk dibeli di tahun 2019 ini. Apalagi untuk kalian yang baru pertama nyobain pakai G-Shock, entry level-nya ya, gue kasih rekomendasi 2 jam tangan ini. Oke, gue rasa cukup sampai disini dulu video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa ngasih inspirasi buat kalian. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini biar bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Gue Cacung. Assalamualaikum.